Intro Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemekasan menggelar BIMTEK Pengembangan Literasi Bagi Guru dan Siswa di Hotel Cahaya Berlian Pemekasan pada hari Senin 20 September 2021. Dalam kesempatan itu, sekaligus menjadi momentum untuk launching buku berjudul Kita Semua Sama karya dari penulis cilik Pemekasan Nahda Tamam. Saat launching, penulis berusia 11 tahun itu didampingi ayahnya Badrud Tamam yang sedang menjabat sebagai Bupati Pemekasan. Dalam sambutannya, ayah Nahda itu menyampaikan dirinya selalu mengejarkan kepada anak-anaknya agar selalu menjadi pejuang. Bupati yang biasa di Sapa Mas Tamam ini juga membiasakan berhatinya membeli buku sebelum membeli mainan. Tujuannya untuk menumbuhkan kecintaan terhadap literasi sejak dini. Tanda ini lahir 2010 bulan Desember, tanda 31 Desember. Nah, sedari lahir saya sudah memiliki kita-kita dalam sesi. Setiap anak saya itu, setiap ditanya misalnya, Nahda mau jadi apa? Adik dan Anda juga ditanya mau jadi apa? Selalu saya ajarkan menjadi pejuang. Beberapa orang biasanya mengajarkan anaknya jadi apa? Polisi, dentara, dokter. Dan seterusnya ketika jadi dokter, ketika jadi polisi, jadi dokter, jadi profesi yang lain, itu tidak ada spirit perjuangan yang di dalam. Artinya, dokter itu profesi. Maksud saya, saya mengajarkan anak-anak saya yang menjadi pejuang ya, semangatnya perjuangan, profesinya bisa, dokter bisa penulis, bisa polisi, bisa guru, bisa apa saja. Tetapi spiritnya, tomahnya adalah tiga perjuangan dan penulisnya. Nah, sehingga beberapa anak saya mesti kalau ditanya, menjadi apa anak-anak ada pejuang, menjadi apa yang berikutnya pejuang. Pejuang dilanjutkan menjadi dokter, pejuang menjadi penulis, pejuang menjadi guru, pejuang. Pejuang itu fondasinya. Karena prinsip saya, sebaik-baik manusia itu yang berbuat baik kepada manusia yang lain, atau memberikan manfaat yang luar biasa kepada manusia yang lain. Sehingga kalau hanya profesinya, itu bisa saja tidak perluan. Sehingga saya memilih tuah pengantian dan tuah perjuangan itu sudah ditalankan di masing-masing keadaan saya. Sehingga ada itu, kalau ditanya, mesti pilihannya, mau jadi berdua. Nah, itu yang pertama. Baru kemudian yang kedua, saya mempiasakan diri untuk konsisten kepada anda. Jadi kalau misalnya minta, 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 diberikan mainan. Sebelum mainan, berapa mainannya? Satu. Datang ke tuku, beli dua. Harus satu. Karena permintaan itu harus satu. Baru kemudian setelah itu, tidak boleh ada permintaan mainan sebelum meminta buku dan, berapa mainan sebelum meminta buku dan alat tulis yang lain. Sehingga Nahdha ini mungkin sudah banyak sekali. Dari kecil sudah membaca, sudah menulis, sudah menggambar. Dari kecil menggambar. Baru kemudian dari menggambar itu, menulis, dari menulis, terus bercerita, dan Nahdha ini termasuk orang yang agak berani. Beberapa kesempatan kesatnya, ingin membuat suara yang membuka gubernur. Buku gubernur apa kabar? Dan terakhir, cita-citanya ini bagaimana jadi? Kanjur. Jadi gubernur, kita-citanya ini bagaimana jadi gubernur seperti Muhammad Pak. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan, Nahdha sudah sejak kecil gemar membaca buku. Bahkan, putrinya bisa hatam membaca 5 hingga 8 buku per bulan. Hingga akhirnya, dia belajar menulis dan menerbitkan buku. Berikutnya, Suka baca? Suka baca? Iya. Setiap bulan baca berapa buku biasanya? 5 hingga 8 buku. Oh, 5 hingga. Yang ditulis apa saja ya, Nenek? Banyak. Banyak? Banyak. Banyak. Apa saja ya? Apa saja ya? Boleh cerita nih? Cerita hewan, Cerita anak, Cerita keseluruhan. Cerita keseluruhan ya? Kalau pas misalnya main sama dadeng, Di malai umi, pernah? Pernah di malai umi? Pernah? Jalan-jalan sama bapak pernah? Oh, di cidanya gak? Jadi sejak ditekan, Mbak Nanda ini sudah menulis ya. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pemokasan, Ahmad Zaini berharap gelaran BIMTEK tersebut bisa membuat guru dan siswa pemekasan produktif berkarya. Dia menyebutkan targetnya yang harus tercapai ialah satu guru, satu buku, atau minimal satu sekolah, satu buku dalam setahun. Harapannya, tujuan kita ini sukses. Tujuan praktisnya lahir satu sekolah, satu buku dalam satu tahun. Setiap perkataan itu tujuan praktisnya. BIMTEK pengembangan literasi dari guru dan siswa itu diikuti oleh representasi siswa SD dan guru sekebupaten pemekasan. Dan berlangsung sejak hari Senin 20 September 2021 hingga hari Rabu 23 September 2021. Septian Dwi Chandra, Syahid Mucitahidi, Kemahfis Pemokasan melaporkan.